Hari ini gue bakal berbagi resep lagi ke kalian Cara bikin chicken katsu Dan hari ini kita gak bikin chicken katsu satu atau dua porsi Tapi kita bakal bikin ratusan porsi Yang mungkin bakal cukup banget buat kita makan sekampung Atau sepuluh adang Jadi tetap stay tune di channel ini Kita bakal bikin chicken katsu dalam porsi yang sangat-sangat banyak Sebelum kalian nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya Dan sebelum kita masak, gue bakal kasih tau kalian Bumbu-bumbu apa aja yang kita butuhin Untuk bikin chicken katsu dalam porsi yang sangat banyak guys Oke guys, jadi untuk bahan-bahan Kita bikin chicken katsu dalam porsi yang banyak ini Gak begitu sulit ya Sebenarnya bikin-bikin atau bikin banyak bahannya sama Cuman kuantitinya aja yang perlu ditambah Jadi untuk bahan pertamanya itu Gue punya jahe dan juga bawang putih Itu masing-masing sebanyak 100 gram Nah untuk bahan selanjutnya adalah Kecap ikan dengan minyak wijen Kecap ikannya gue disini pakai sebanyak 80 gram Dan minyak wijennya itu sebanyak 60 gram Selanjutnya ada mix seasoning Mix seasoning ini gue gunakan sebanyak 50 gram aja Dan selanjutnya kita ada tepung roti Disini sih gue punya 2 kilo Tapi gak tau dipakai seberapa banyak Itu gak bisa ditentuin ya Karena berdasarkan nanti pekerjaan aja Dan yang terakhir ada tepung mix atau tepung serba guna Yang kemarin udah gue share resepnya Kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah Dan yang terakhir Untuk semua bumbu ini gue menggunakan dada ayam fillet Atau dada ayamnya aja sebanyak 8 kilo guys Oke jadi gak usah pakai lama Ayo kita bikin dulu chicken katsu nya Oke guys jadi di samping sini Yang lagi dibersihin sama Arif Jadi dia akan memisahkan dada ayam ini dengan tenderloin nya Nah kalian harus tau bahwa dada ayam ini juga ada tenderloin nya Nah ini kita tarik Nah inilah yang dinamakan tenderloin chicken atau tenderloinnya ayam Ini gue contohin sekali lagi Nah ini adalah dada ayam yang masih utuh Disini Nah ini adalah tenderloin chicken nya Ini kita tarik Oke Tenderloin chicken ini gak akan kita pakai Nah kita akan pakai dada ayamnya aja Nah ini untuk satu dada ayam kita bagi dua dulu Oke Jadi untuk satu dada ayam ini kita bisa fillet jadi tiga bagian Jadi kita ambil dari bagian yang besar ke bagian yang kecil Oke jadi ditarik Ini tahan seperti ini Oke ini satu kali filletan Dua Tiga Jadi untuk satu dada ayam ini bisa jadi tiga bagian untuk chicken katsu nya Untuk ukuran sendiri Terserah kalian Kalau memang kalian mau tebal juga kalian bisa jadiin satu dada ayam bagi dua Tapi gue jadi tiga Karena gue gak mau terlalu tebal Biar cepat matangnya Satu Dua Tiga Oke ya Kalau bisa Potongannya konsisten Dan bentuknya juga nanti akan bagus Satu Dua Tiga Kalian bisa lihat bagus kan Potongannya Bagus banget Nah ini kita lakukan terus sampai semua daging ayamnya habis Ini kalian lihat ya Ini potongannya semuanya sama rapi Bagus Untuk selanjutnya disini kita udah potong dagingnya Seperti ini Selanjutnya Kita akan mengeringkan dagingnya Nah ini tadi dagingnya kita kan udah taruh di dandang udah kering Selanjutnya kita pindahin ke baskom Dan sekarang kita marinasi dengan buku-buku yang tadi udah kita siapin Kita masuk mix seasoning dulu Selanjutnya Selanjutnya Ini campuran kecap ikan dan minyak wijen Dan yang terakhir disini ada jahe dan bawang putih Langsung kita masukin Setelah itu diaduk pakai tangan Jangan lupa cuci tangan sebelum mengaduk Kita aduk yang rasa Jadi diputar dari bawah ke atas ya teman-teman Untuk bawang putih-bawang putih yang menggumpal Wajib banget untuk dipecah dulu Ini cara mengaduknya Dari bawah ke atas ya Diaduk terus kurang lebih 4 hari lah Jangan berhenti Nanti ayamnya keluar telur Ini kurang lebih 15 menit diaduk aja Setelah ini kita biarin sekitar 15 menit Baru kita lakukan proses terakhir Yaitu apa? Tempungin air baru ke tepung roti Oke guys Jadi ini ayamnya sudah selesai dimarinasi Dan sudah didiamkan 15 menit Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan chicken katsu nya Yang pertama kita tuang dulu Tepung ke dalam wadah Atau ini namanya Stainless bomb Stainless bomb Stainless bomb Stainless bomb Baca Setelah itu Ini sudah disiapkan juga Air suhu ruangan Dan juga saringan Buat airnya nanti Setelah ke tepung Ke air Baru yang terakhir kita akan buka Tepung roti Tepung roti ini banyak jenisnya Ada yang Tepung roti yang Dari roti tawar kayak gini Ada juga roti Tepung roti yang sangat halus guys Yang biasa digunakan untuk krisol Ini kita tuang dulu Oke Ini dia tepung rotinya Ini kita pakai 1 kilo dulu aja ya Nanti kalau kurang bisa ditambah Lanjut ke proses pembuatan chicken katsu nya Ini juga salah satu resep yang bikin chicken katsu enak ini Ada dibuatnya harus sambil jongkok ya Bener Padahal disini sudah ada Preparation table Disitu juga ada Preparation table Sekalian wash tovel Tapi Orang ganteng ini memilih untuk Membuat chicken katsu secara jongkok Agar rasanya lebih enak Betul? Betul Jadi buat teman-teman di rumah Bisa bikin chicken katsu nya sambil jongkok Untuk rasa yang Lebih enak ya Lebih enak Dan langsung digun Oke Oke Selamanya ya Oke Ini cara pembuatannya Ini adalah ayamnya Oke Setelah diambil Nah baru kita masukkan ke dalam tepung Atau tepung mix yang resepnya sudah kemarin kita kasih Oke Setelah dari tepung Kita lakukan Iya Pencelupan ke air Satu kali saja sudah cukup Oke Seperti itu Baru kita terakhir ke tepung roti Nah jangan lupa di Tonjok-tonjok kayak gitu Biar apa? Biar dapat Kita akan lihat hasilnya Wihs Mantap sekali Nah ini kita lakukan terus secara berulang-ulang Sampai selesai Ini satu sudah jadi Tinggal kita goreng aja Tengah mata Nah ini selanjutnya nih Lagi orang bikin Sambil bercanda-canda ya Jadi prosesnya Jadi kalau ikut Dari tepung Ke air Nanti Inyong ambil Dari air Ke tepung roti Baru proses terakhir Seperti ini Seperti ini guys Oke Tua Oke Jadi prosesnya sebenarnya cukup mudah Dan ini Habis terjadi kerusuhan ya Dia menumpahkan tepung saya ini Karena dia Berdua bercanda nih Akhirnya tumpah tepung ini Cuma karena Koko kuliner adalah orang yang baik Jadi saya tidak akan marah Oke Kita tunggu sampai Prosesnya selesai guys Sekarang Proses terakhir Pembuatan chicken katsu ini Jadi Setelah tadi Dua orang ganteng itu Sudah bikin chicken katsu nya Sampai Sudah siap untuk digoreng ya Sampai diproses tepung panir Nah ini gue lagi Manasin Minyaknya Kalian lihat Nah ini Minyaknya lagi proses pemanasan Dengan api yang besar Jadi Katsu ini Gue bikin Half cooking Atau setengah matang Jadi minyak yang tadi kita panasin Itu bakal Gue bikin panas banget Sampai 200 Sampai 220 derajat Sebelah Minyaknya Tua benar-benar Panas banget Akhirnya nanti kita goreng Sebentar Mungkin sekitar 1-2 menit aja Jadi Cuma kena hit panas Si tepung panir Dengan Ayamnya Menyatu dengan sempurna Lalu kita angkat Jadi Ini bisa kalian Praktekin juga Di rumah Buat mungkin Keluarga Makan Jadi kalian bisa Stock di freezer Saat kalian mau Kalian tinggal keluarin Tinggal goreng Dan siap makan Oke kalian Ikutin aja Video ini sampai habis Untuk tahu step by stepnya Oke guys Jadi Minyak yang tadi Udah kita panasin Itu bakal gue tunggu Sampai sekitar 200-220 derajat Jadi Kenapa Minyaknya panas banget Karena nanti Chicken cutsnya ini Kita goreng dengan minyak panas Sekitar 1-2 menit aja Jadi cuman sekedar Menempelkan si ayam Dengan si tepungnya aja Setelah Sudah berwarna agak coklat Sudah kita angkat Jadi pokoknya Prosesnya itu Hanya setengah matang Proses pematengan itu Kalau kita udah mau makan Jadi nanti Misalkan Kalau gue untuk jualan Jadi kalau customer ada yang mau beli Gue akan recooking Atau gue masak lagi Sampai matang Jadi ini prosesnya Persis banget Seperti pembuatan naga Oke jadi Buat kalian yang ingin banget Tahu prosesnya Kalian jangan skip-skip Video ini Diterusin aja Sampai habis Dan ini kalian bisa ikutin aja Terus prosedurnya Sampai selesai Nah kalian bisa Gunakan resep ini Untuk kalian makan di rumah Stok di rumah Atau juga kalian untuk jualan Karena disini gue udah kasih resepnya Bener-bener Vitale banget ke kalian semua Oke ini minyaknya udah panas banget guys Sekarang Ini chicken tansu nya Bakal gue goreng Dengan sangat cepat Kalian bisa lihat ya Ini minyaknya udah panas banget Harus panas banget ya guys Minyaknya ya Nah kalian bisa lihat kan Ini warnanya aja Udah mantep banget Kalian bisa lihat Ini warnanya kan Caket banget Tapi kita Sampai agak kecoklatan aja Jangan sampai matang Karena ini prosesnya Adalah half cooking Atau setengah matang Kalau kalian di rumah Kalau kalian di rumah Pake kompor biasa Diwajibkan banget Untuk terus menggunakan Api yang besar Karena Api kalian dengan api gue di restor Pasti bakal sangat beda Kalau api gue dengan api besar Jadi akan stabil dan konsisten Tapi kalau dengan kompor rumahan itu Kalian gak akan sekonsisten ini Jadi kalian harus dengan minyak yang panas banget Dan gak boleh goreng banyak-banyak Kayak gini Ini warnanya udah bagus Kayak gini Yang kira-kira udah jadi Atau kita pukain Chicken kasunya sendiri Jangan terlalu sering dibolak-balik ya Karena nantinya Akan merusak tepung panirnya Kalau misalnya tepung panirnya rusak Atau rontok Itu tepung chicken kasunya Jadinya Keliatannya udah gak terlalu bagus Jadi Kalian harus bisa ngatur Suhunya Kalian juga bisa ngatur Apa namanya Bentuk dari chicken kasunya Agar terlihat indah Dan jangan sampai kalian Bola-balik-bola-balik Dan merusak si tepungnya guys Karena itu gak bagus banget Oke Kalian harus stay tune terus di Channel ini Tonton video ini Sampai habis Jangan lupa Klik subscribe-nya sekali lagi Dan juga like dan share Ke teman-teman kalian sih Satu lagi yang paling penting Jangan lupa Kalau habis goreng Kalau disaring dengan Saringan yang kecil ini Karena disini akan ada banyak tuh Bekasan-bekasan breadcrumbs Atau tepung rotinya Kalau ini dibiarin Nantinya akan bikin Minyaknya jadi hitam banget Kalian lihat dan Ampaksnya aja sebanyak ini Setelah proses Penggorengan yang pertama selesai Kalian jangan langsung goreng lagi Tapi Biarin dulu Si minyaknya Mencapai suhu yang panas lagi Setelah dia udah panas lagi Kurang lebih 200-220 tr. celsius Baru kalian Lakukan penggorengan Kedua kali, ketiga kali Seterusnya Sampai cipeng gatsu-nya habis Nantong Anda Sampai cuocon Sampai players Spiritual Sampai cuocon Unreal selamat menikmati akhirnya selesai juga semua chicken katsu kita kalian bisa lihat chicken katsu di belakang gue ini, nah ini kurang lebih mungkin sekitar serah 200an porsi ya, dan ini bisa dimakan sekampung lah sekampung aja masih lebih dan pokoknya gitu aja caranya, bikinnya kalian tinggal ikutin step by stepnya disini gue bikin setengah matang, tapi dia udah garing nanti kita tinggal tunggu dingin dan setelah dingin kita tinggal packaging dalam plastik itu kurang lebih satu pack gitu, 20 pieces jadi kita keluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing sekarang waktunya gue nyobain chicken katsu nya dulu, jadi udah satu gue matengin dan akan kita potong dan bakal gue cobain guys nah ini garing banget, kalian bisa dengar sendiri wow, kita langsung potong dan ini kita makan dengan sauce sambal aja oke guys, jadi ini katsu kita udah jadi ya kalian bisa lihat sendiri, ini katsu nya simple banget dan ini tuh enak banget karena garing, crispy dan matengnya itu merata banget sampai ke dalam sebenarnya untuk cuculannya ini enaknya pakai spesi mayo cuman gue belum bikin spesi mayo nya jadi nanti untuk resep spesi mayo sebagai cuculan katsu ini akan ada di video selanjutnya nah ini sekarang gue akan coba dulu ini kalian lihat, oke ya ini tepung panirnya atau panko nya ini crispy banget dan gue bakal makan langsung enak banget jadi si tepungnya garing dan kering dan isinya itu raca sampai ke dalam kalian bisa lihat dagingnya gak begitu tebal dan gak begitu tipis dan tepungnya itu garing banget dan warnanya bagus oke sahabat koko kuliner semua jadi video resep cara membuat chicken katsu ini sampai disini aja terima kasih buat semua yang udah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk di klik like, subscribe dan juga komennya jangan lupa di share ke temen-temen kalian semua sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati